Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin dimsum ayam lengkap dengan chili oil ala sambur masel ya cara bikinnya tuh gampil pisan, nanti aku akan tulis di bawah untuk bahan dan bumbunya aku akan bagi dua ngeblendnya, jadi yang pertama ini akan dibikin versi halusnya nanti yang keduanya aku akan bikin lebih ada teksturnya, jadi gak terlalu halus jadi biar nanti pas dimakan tuh ada teksturnya si ayam sama dagingnya masih berasa gitu nah ini aku masukin dulu semua bumbu-bumbunya sama bahan-bahannya nah untuk putih, untuk telurnya aku pakai putih telur aja ya jadi kalau pakai putih telur aja itu akan berasa kenyal si dimsumnya jadi aku pakai putih telurnya aja oke sekarang masukin bahan cairnya kayak saus tiram, kemudian kecap asin dan juga ini yang paling penting adalah minyak wijen karena minyak wijen ini bakalan ngeluarin aroma yang khas banget dimsum untuk di bagian pertama aku bakalan ngeblend semua bahan dan bumbu sampai kecampur rata semuanya ini sampai halus ya, bener-bener halus nah kalau udah kecampur semua baru masukin sisa udang yang tadi sama daging ayam beserta kulit ayamnya nah ini gak usah lama-lama di blendnya, cukup sebentar aja yang penting nanti masih tetap kelihatan tekstur ada udangnya, ada ayamnya gitu pas digigit tuh nah adonan udah aku pindahin ke wadah campurin bersama dengan daun bawang yang udah diiris tipis dan juga wortel yang udah diparut pakai parutan keju disini aku udah siapin juga kulit dimsumnya nah adonannya tinggal masukin aja ke kulit dimsumnya nih, caranya kayak gini aja jangan terlalu penuh juga, yang penting secukupnya nih kayak gini dan diulang terus sampai adonannya habis ya ini aku random aja sih caranya, pokoknya kayak gini biar semuanya jadi dan tinggal ditopingin pakai sisa parutan wortel yang tadi kayak gini, udah jadi deh sekarang tinggal dikukus nah untuk ngukusnya, siapin panci dan tutupnya itu dipakain kain kayak gini ya jadi biar nanti gak netes-netes si air uapannya ke si dimsumnya kukus sekitar 15-20 menit, kalian cek-cek aja pokoknya sampai mateng nah sekarang kita sambil nunggu ngukus, aku mau bikin dulu chili oilnya bahan-bahannya udah aku tulis di caption juga ya nah ini caranya gampil pisang, tinggal pakai sambur masel aja nih samburnya aku pakai 2 sendok teh sesuai dengan selera kalian aja kalau pengen yang lebih pedes, bisa ditambahin lagi kemudian garlic oil, aku pakaiin 1 sendok makan jangan lupa kecap asin juga dan ini yang paling penting adalah minyak wijen nih aku pakaiin 3 sendok makan minyak wijen udah jadi chili oilnya tuh ini enak banget dan wangi banget dan ini untuk dimsumnya udah mateng juga ini tinggal disajikan dengan chili oil yang tadi kita bikin ternikmat banget ini bisa dijadikan buat cemilan sore menjelang malem gitu kan aduh ini nikmat pisang ini kenyalnya tuh pas, wangi banget tekstur ayam sama udangnya tuh masih berasa ini tinggal dicocolin aja ke chili oil udah mantul pisang gampil pisang kan bikinnya ditunggu rekuknya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati